Sehari ini, Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang kedatangan tamu istimewa, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seluruh santri dalam naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong dikerahkan untuk menyambut kedatangan beliau di halaman Masjid Al-Barokah Genggong. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bertujuan untuk menjalin silatu rohmi dengan keluarga besar pesantren Zainul Hasan Genggong, khususnya Kayi Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Bantan Gubernur DKI Jakarta dengan nama lengkap, Anies Roshid Baswedan tersebut, dikenal sebagai tokoh nasional. Selain politikus Indonesia, beliau juga merupakan seorang akademis dan seorang aktivis sosial Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pramadina, juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Dalam kekunjungan, Bapak Anies Baswedan banyak bercerita tentang keluarganya. Beliau bercerita tentang ayah, Roshid Baswedan, juga dikenal oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Di akhir kunjungannya, Anies Baswedan menyempatkan sholat duhur di Masjid Al-Barokah Genggong dan berziyaro ke Astah Kiai Sepuh serta para pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. Kedatangan Bapak Anies Baswedan disambut hangat oleh seluruh warga Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong baik para santri, Dewan Asatid, serta keluarga besar pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Saya muliakan tamu, Mayukmin Billah Walyaumil Akhir Falyukrim Doifah dan ternyata beliau benar datang sepertinya pagi dari Surabaya, langsung ke sini, terus ke rumah dan ke pesarian, balik ke airport, langsung ke balik kapan seperti itu. Tadi yang dibahas sama agak-agak apa aja kira-kira? Tidak ada, justru kita mengingat sesepuh-sesepuh kita. Saya tahu siapa almarhum Abdurrahman Baswedan, kemudian anaknya juga yaitu almarhum Bapak Rashid, ayahnya Pak Anies, itu adalah tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional. Pak Air Baswedan itu, beliau juga termasuk kalau tidak salah satu anggota apa itu BPUPKI, Badan Penyidik Persiapan Pemerdekaan Indonesia. Beliau termasuk salah satunya. Dan saya melihat Pak Abdurrahman Baswedan ini juga mengkoordinir orang-orang Arab yang ada di Indonesia dalam rakam memperjuangkan kemerdekaan. Artinya sejarah sesepuhnya sama dengan sejarah kakek saya, Fadil Kusyeh Al-Aribillah ke Muhammad Hasan yang bahkan menjadikan santir ini salam bekerja. Itu aja yang banyak dibicarakan. Pak ini tidak ada pergantuan arus itu barangkali di arus itu? Terkait pencalonan Anies Bahagianukur? Ya, minta doa arus itu selamat dunia akhiran. Tidak ada hubungannya kalau sama politik dan kalian tidak tahu saya itu tidak pernah terlibat tentang itu. Semua tamu saya terima. Jangankan sesama Islam. Non-Muslim juga saya terima. Bahkan yang mau menikahkan saya juga saya terima. Tidak walaupun. Apalagi sudah ya. Terima kasih ya semuanya. Aisyah Nuril Fajrin, Hafsa Watin News, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.